Ikut, saya nangis, pas dia nangis langsung bilang, kasih tisu, kasih tisu, langsung, cepet mama kan, soalnya paling tahu lah, paling sensitif, cengengi juga orangnya. Iya, ada diundang, pasti nyampaikan undangan lewat temen juga, jadi ya pastinya dengan senang hati selama bisa nyusul. Tadi dari tempat syuting langsung, dari timur ke barat. Tadi pilih apa launching tadi? Launchingnya seru, yang pasti lasty lovers, lasty lovers semua ini, gila sih supportnya. Lame, suruh temen-temen juga banyak-banyak yang sayang sama pasti panggilannya Dede ya. Seketika pengen panggilnya Dede juga, padahal belum makrap-makrap banget, tapi kayak bener-bener bisa ngelihat dari awal gitu, kemauan dia emang untuk menyenangkan hati orang, emang orangnya nais banget. Jadi seturangan acara ini ditambah memang yang punya hajat juga orangnya. Keliatan sekali hatinya tuh luar biasa. Jadi semua pulang tuh gak cuman dateng ke acara doang, tapi pulang tuh membawa perasaan syukur, bisa punya pertemanan surroundings yang positif. Jadi kan Dede juga suka nangis 4 kali itu nangis. Ikut, saya nangis, pas Dede nangis langsung bilang, kasih tisu, kasih tisu. Langsung, cepet mama kan soalnya paling tahu lah, paling sensitif, cengeng juga orangnya. Jadi tahu banget kalo sampe nangis pas nyanyi itu memang pasti banyak berkecamuk. Rasa syukur, rasa maru. Mungkin campur-campur sama yang lain-lain juga. Jadi memang pasti dia itu perhatian. Ya kalo ada yang kasih perhatian kan pasti punya perhatian. Jel, dibalik sukses siap acara ini ada sosok gila. Ya pasti, ya pasti lah. Sosok partner kan, pendamping. Masih tetap supporter paling besar kan, orang terbesar. Kita kan di sini hanya menikmati, bisa mendengar semuanya dari jauh. Tapi kan yang ada di sebelahnya Dede ya pasti bila sendiri, keluarga besar, dan si papi ya. Jadi emang banyak oh yang sayangnya. Tapi Kak Isal, mau dengannya jumpi nih. Sekarang sudah makin pintar, akan berbakat juga. Terus pen piano apalagi juga. Ya, pen piano, nyanyi di bisik, walaupun juga suka aja di bisik. Menikmati proses gini umur 8 tahun dengan segala lah. Perubahannya. Maren konser itu gimana? Maren. Cuma acara TV, ulang-tahun TV. Ya, Gaby dimintanya jadi. Cuma jadi sedikit. Dua lagi. Ada lagi yang duduk. Saya melihat Gaby dapet panggung.